Labu pagi bertempat di halaman kantornya, jajaran imigrasi kelas 1 TPI Jambi menggelar deklarasi janji kinerja tahun 2020. Deklarasi ini dipimpin langsung kepala kantor imigrasi Heru Santoso. Deklarasi bertujuan untuk mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Ada 6 butir janji kinerja, diantaranya mewujudkan SDM unggul melalui implementasi Kemenkumham Corporate University, mengembangkan teamwork dan e-government dalam rangka mewujudkan good government dan lainnya. Kegiatan juga diisi dengan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama antara kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi dan para pejabat struktural Eselon IV. Selanjutnya penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas antara imigrasi Jambi dengan kepala ombudsman Jambi dan kepala kejari Jambi yang disaksikan kepala divisi keimigrasian. Deklarasi diakhiri dengan pelepasan balon ke udara. Kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi, Heru Santoso mengatakan, ke depan pihaknya akan memaksimalkan pelayanan yang baik lagi karena tahun ini akan menempati kantor baru yang telah direhab. Dirinya berharap kantor baru bisa meningkatkan rasa kenyamanan bagi masyarakat. Ia menambahkan di tahun 2020 terdapat program pelayanan simpatik pasport kilat, di mana dalam satu hari terdapat penerbitan 10 buah paspor siap jadi yang pelayanannya di bawah jam 11 siap. Tapi di tahun ini, insya Allah kantor kita yang sudah diselesai dari inovasi, kita bisa disana dengan kantor yang permanen, kemudian itu bisa menutupi semuanya. Lebih enjoy itu Pak. Lebih enjoy. Azam Asmi, Jambi TV